Selain reskrim, Polresa Malangkota berhasil meringkus seorang pria yang mengedarkan judi togel secara online. Di penanggapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa uang serta telepon genggam yang digunakan pelaku dalam pertransaksi judi togel secara online. Pelaku pengedar judi togel online yang berhasil dirikus polisi yang dipilih di CLS, warga Kota Malang. Pelaku ditangkap polisi di kawasan sukun Kota Malang saat sedang melayani pelanggannya. Saat penanggapan, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa kertas rekapan judi togel, rekapan bukti transfer bank, telepon genggam dan uang tunai hasil penjualan judi togel sebanyak Rp235.000. Kasat reskrim, Polresa Malangkota, AKP Bayu Febrianto Prayoga, mengatakan bahwa pelaku dalam melakukan perjudian togel ini dengan menerima tombokan dari pelanggannya. Dari tombokan pelanggannya, pelaku kemudian menyetor ke salah satu rekening togel online. Pelaku kemudian membuka situs judi togel online dan mengisi nomor pesanan dari pelanggan. Pelaku sendiri mengaku sudah hampir dua tahun menjalankan judi togel online. Sementara dari perbuatan yang dilakukannya, pelaku akan dicerat pasal 303 dengan ancaman gurungan di atas tujuh tempat pejara. Ada pun barang bukti yang diamankan berupa handphone, 13 lembar sobekan kertas rekapan, kemudian 10 lembar bukti transfer, dan uang tunai sejumlah Rp235.000. Ada pun pasal yang dikenakan adalah 303 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.